Intro Halo selamat siang Sobat 5, Zona 5 kembali hadir ke hadapan Anda dalam upaya peningkatan kehidupan kampus di Indonesia. Setelah Liga Mahasiswa menyelesaikan rangkaian kompetisi di region Jawa Timur, kota kelima yang jadi pemberhentian berikutnya adalah Yogyakarta. Dengan tajuk lima badminton Kaskus Central Java and Special Region of Yogyakarta Conference Subconference Yogyakarta 2018, 14 tim universitas akan bersaing untuk meraih gelar juara. Dan langsung saja kita lihat aksi student atlet berguputra di Yogyakarta. Kategori bergup mengawali perhelatan lima badminton Kaskus Central Java and Special Region of Yogyakarta Conference Subconference Yogyakarta 2018 ini. Sejumlah 14 tim yang terdiri dari sembilan tim putra dan lima tim putri ambil bagian dalam turnamen ini. Kesembilan kampus yang berpartisipasi dalam beregu putra lima badminton Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta subregian Yogyakarta kali ini adalah Institut Pertanian Stiper, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Atmay Jaya Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Nasional, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kategori putra terbagi ke dalam dua pul. Kompetisi beregu putra ini memakai sistem setengah kompetisi dengan fase gugur sejak semifinal. Pul A terdiri dari Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atau UAD, Universitas Atmay Jaya Yogyakarta atau UAJY, dan STIE YKPN Yogyakarta. Pul B diisi Universitas Islam Indonesia atau UII, Universitas Gajah Mada atau UGM, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Institut Pertanian Stiper atau INSTIPER, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kompetisi beregu putra lima badminton Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, subregian Yogyakarta ini dimulai dengan pertandingan pul. B antara regu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menghadapi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UII menguasai pertandingan ini untuk menang telak 5-0 atas lawannya tersebut. Duel ketat tersaji di lapangan 2 antara Universitas Gajah Mada dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Debutan di lima badminton memimpin 2-0 lebih dulu. Namun UGM bangkit di tiga nomor berikutnya untuk memenangi pertandingan ini dengan skor 3-2. Di hari pertama dari pul A, Universitas Negeri Yogyakarta menunjukkan kekuatan saat menghadapi STIE-YPKN Yogyakarta. UN-nya menang 5-0 atas lawannya. Di lapangan 2, Universitas Ahmad Dahlan membuat kejutan. Tertinggal 0-2 lebih dahulu, UAD bisa mencatat kemenangan tipis 3-2 atas peringkat ketiga badminton CJC musim lalu, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kembali ke pul B, Tuan Rumah Institut Pertanian SIPR memulai kiprah dengan kemenangan 5-0 atas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di lapangan 2, Universitas Islam Indonesia memenangi laga melawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UII unggul tipis 3-2 atas UMY setelah tertinggal 0-2 lebih dahulu. Di hari kedua, Universitas Gajah Mada membukukan kemenangan kedua atas UIN Sunan Kalijaga. UGM menang 4-1 atas lawannya itu. Masih dari pul B, duel sengit tergelar di lapangan 1. Universitas Islam Indonesia memenangi laga penting atas Tuan Rumah Institut Pertanian SIPR. Dari pul A, Universitas Negeri Yogyakarta meneruskan dominasi mereka di pul tersebut. UNY mencetak kemenangan meyakinkan 5-0 atas tim yang sehari sebelumnya mengejutkan dengan menaklukkan Atmajaya Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan. Di lapangan 2, UAJ yang mesti bersusah payah sebelum menghidupkan peluang untuk lolos ke semifinal dengan menang 3-2 atas STIE YKPN. Kembali ke pul B di hari kedua, Universitas Gajah Mada membuka lebar peluang keempat besar setelah mengalahkan INSTIPER. UGM memenangi kelima nomor pertandingan melawan Sang Tuan Rumah. Di laga lainnya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menorehkan kemenangan telak 5-0 atas UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ketiga pergelaran, Universitas Negeri Yogyakarta mematri posisi juara PUL A dengan mengalahkan Universitas Atmajaya Yogyakarta. UNY memastikan dominasi dengan memenangi semua nomor laga kontra UAJ. Hari terakhir, penyisian grup menampilkan bukti kejutan Universitas Ahmad Dahlan. UAD lolos ke semifinal sebagai runner-up PUL A usai menundukan STIE YKPN Yogyakarta dengan skor 4-1. Penentuan juara PUL juga terjadi di PUL B. Universitas Islam Indonesia memuncahki kelasmen akhir PUL B setelah mengalahkan Universitas Gajah Mada di laga terakhir. UII menang 4-1 atas lawannya. UGM mendampingi UII keempat besar sebagai runner-up. Di laga lainnya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta finis di peningkat ketiga setelah mengalahkan INSTIPER dengan 5-0. Memasuki semifinal Badegu Putra, juara PUL A Universitas Negeri Yogyakarta terlalu tangguh buat runner-up PUL B Universitas Gajah Mada. UNY meraih poin pertama dari tunggal mereka, Reza Subakti Aji, yang memenangi duel dengan wakil UGM, Aditya Pranata. Reza menang 2 game langsung dengan skor yang cukup dominan, 21-12 dan 21-8. UNY meneruskan keunggulan dari nomor ganda. Pasangan UNY, Fikri Ibnu, Yohanes Angga, mengambil game pertama dengan skor 21-15. Ganda UGM, Bayu Hadisaputro, Panji Surya Pranata, memberikan perlawanan sengit di game kedua hingga sempat unggul 15-11. Namun, Fikri Angga dari UNY bisa meredam lawan dan memenangi laga ini dengan skor 22-20. UNY memastikan langkah ke laga puncak 5 badminton sub-region Yogyakarta ini dengan kemenangan triple mereka. Raden Wisnu, Alang Panji, Galang Deki menang dengan skor yang telak, 21-9 dan 21-6. Atas trio UGM, Reri Handoyo, Aditya Pranata, Dodi Fitriadi. Dari semifinal kedua, Universitas Ahmad Dahlan menghasilkan kejutan besar berikutnya. UAD lolos sebagai runner-up pool A, tak memberikan poin bagi juara pool B yang juga merupakan runner-up turnamen ini tahun silam, Universitas Islam Indonesia. Joko Rianto, Tunggal UAD, membuka kemenangan timnya. Dengan kemenangan cukup dominan, 21-11 dan 21-13 atas Tunggal UII, Bayu Aji. Game pertama partai kedua, ganda pertama, dimenangi pasangan UAD, Dimas Galih, Muhammad Zikri, dengan skor 21-12. Ganda UII, Ragat Subakya, Tomi Irawan, bisa merepotkan lawan hingga skor 17-17 di game kedua. Dimas Zikri akhirnya bisa memberikan poin kedua buat UAD setelah unggul 2-1-19 di game kedua itu. UAD memastikan tempat di final melalui nomor triple. Trio UAD, Agung Septia Hidayatullah, Joko Rianto, Bayu Asrianto, mesti melewati perlawanan keras Bayu Aji, Yahya Adi, Wahyu Aldie dari UII, sebelum menang dengan 2-1-19 dan 2-1-17. Universitas Islam Indonesia bisa meraih peringkat ketiga 5 badminton Central Java and Special Region of Yogyakarta Conference Sub-Conference Yogyakarta 2018, setelah menang 3-1 atas Universitas Gajah Mada di perebutan peringkat ketiga. Di final pada minggu 15 April, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menyajikan pertarungan puncak yang menarik mewakili kemapanan, permainan, dan kejutan. Pada akhirnya, kemapanan permainan lebih mampu berbicara. Tunggal Universitas Negeri Yogyakarta, Reza Subakti, mengawali keunggulan dominan timnya. Reza menang dengan straight game 2-1-11 dan 2-1-11 atas lawannya dari UAD Muhammad Wian. Di pertandingan kedua, UNY melanjutkan pertunjukan kekuatan mereka. Ganda mereka, Fikri Ibnu Yohanes Angga, menundukan ganda UAD, Ragat Subakya, Tomi Irawan. Fikri Angga menutup laga kedua ini dengan kemenangan meyakinkan, 2-1-11 dan 2-1-8, untuk membawa UNY unggul 2-0. Universitas Negeri Yogyakarta menggarisbawahi dominasi mereka di kota pelajar sekaligus menghentikan kejutan UAD. Triple UNY, Zulham Heriantoro, Raden Wisnu, Galang Deki, memastikan gelar kembali buat UNY. Trio UNY itu memenangi duel meladeni Agung Setia, Joko Rianto, Bayu Asrianto dengan skor 2-1-13 dan 2-1-9. Kedua finalis, tim Putra Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta akan mewakili sub-regen Yogyakarta di 5 Badminton Nationals 2018. Ajang puncak tersebut dihelat di Surakarta pada 1 hingga 8 Mei. Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualjas Mar surfakt​. Al mainl separat pada 2 hingga 7 Mei Amerika hingga 8 Mei. Terima kasih. Secuan chicken rice spesial dan spicy bulgogi burger hanya di McDonald's. Sepanjang tahun 2018, TVRI sudah mencatat beberapa kemajuan dan prestasi. Tahun 2019, Indonesia akan menghadapi pemilu serentak. Semoga pemilu berlangsung damai dan demokratis. Jadikan TVRI sebagai TV publik, referensi pemilu yang netral, independen, dan impartial. TVRI di tahun 2019 akan menyajikan tayangan yang edukatif, informatif, dan hiburan yang positif. Sehingga menjadi TV yang ramah untuk anak dan keluarga. Mari sambut tahun 2019 dengan semangat baru dan optimisme. Lakukanlah doa dan usaha yang terbaik. Semoga jayalah bangsa ku dengan menjadikan TVRI yang hebat menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Selamat tahun baru 2019. Ya, kembali lagi di zona 5 awal masa depan. Tadi kita sudah lihat persaingan di kategori bergup putra. Kini kita akan menyaksikan perjuangan student atlet putri dari kota pelajar Yogyakarta Dalam kategori bergup putri, 5 badminton, kaskus, sentral java, and special region of Yogyakarta conference, sub-conference Yogyakarta 2018. Lalu kampus manakah yang paling unggung? Kita langsung saja simak liputan. Di 5 badminton, kaskus, sentral java, and special region of Yogyakarta conference, sub-conference Yogyakarta 2018, kategori bergup putri menampilkan persaingan 5 tim kampus di Yogyakarta. Kelima peserta itu adalah Universitas Islam Indonesia atau UII, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atau UAD, Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UNY, dan Universitas Gajah Mada atau UGM. Pertandingan bergup putri dibuka dengan pertandingan antara UNY dan UNY. UNY berhasil mengarahkan UNY dengan skor meyakinkan 3-0. Hal tersebut didapatkan setelah berhasil unggul 3 game pada nomor triple, tunggal, dan ganda putri dari tim UMY. Di lapangan berbeda, pertandingan ketat terjadi ketika Universitas Gajah Mada berhadapan melawan Universitas Islam Indonesia. Meski UII berhasil unggul di game pertama melalui nomor triple, namun UGM berhasil menyamakan kedudukan 1-1 setelah unggul pada nomor tunggal di game kedua. Pada game penentuan, ganda UII berhasil unggul setelah melalui pertandingan ketat dengan skor 15-21, 21-18, dan 11-9. Hasil ini sekaligus memastikan keunggulan UII 2-1 atas UGM. Bergu putri UAD berhasil menang dengan skor 3-0 melawan UNY. Kemenangan UAD dibuka pada nomor triple pada game pertama. Tunggal UAD berhasil memperbesar skor menjadi 2-0 setelah unggul pada game kedua atas tunggal UNY. Di game terakhir, ganda UAD menegaskan kemenangan mereka dengan skor 3-0. Di lapangan berbeda, Universitas Negeri Yogyakarta meregaskan dominasi mereka setelah menang dari Universitas Islam Indonesia. Triple UNY berhasil unggul atas triple UII dengan 2-1-9-2-1-9. Hasil positif UNY dilanjutkan tunggal putri mereka yang kembali unggul dengan 2 set langsung, dan ganda putri melengkapi kemenangan UNY atas UII dengan skor 3-0. Misi UNY merebut kemenangan pertama harus gagal di tangan Universitas Gajah Mada. Kalah pada game pertama di nomor triple dan game kedua di tunggal putri, UNY berhasil merebut game ketiga melalui ganda putri. Hasil tersebut belum cukup bagi UNY untuk memperoleh kemenangan pertama setelah takluk 1-2 dari bergu putri UGM. UNY berhasil meredam permainan pemain UAD. Triple UNY berhasil unggul pada game pertama atas pemain UAD. Hasil bagus UNY berlanjut di game kedua ketika tunggal putri mereka unggul dari tunggal UAD. Di game terakhir, ganda UNY menyempurnakan pertandingan dengan skor 3-0 setelah menang atas ganda putri UAD. Universitas Islam Indonesia berhasil memperpanjang kekalahan UMY. Game pertama, triple UII berhasil unggul dengan taberset. Game kedua, UMY berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 setelah tunggal UMY berhasil mengalahkan tunggal UII. Game ketiga yang menentukan ganda UII berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan, sekaligus membuat UII menang 2-1 dari UMY. Persaingan di papan tengah klasmen terjadi antara UGM dan UAD yang masing-masing berada di peringkat 2 dan 3. Game pertama diselesaikan dengan kemenangan UAD dengan 2-1-13, 2-1-18. UGM kembali kalah oleh UAD pada game kedua. Melalui tunggal putri UAD berhasil menang dengan skor 2-1-11, 2-2-20. UAD menutup laga dengan hasil 3-0 atas UGM setelah ganda putri mereka menang rubber set 2-1-9-13, 2-1-11-6. UAD berhasil merebut peringkat kedua klasmen setelah mengalahkan UII dengan skor 3-0. Game pertama dimenangkan UAD melalui triple mereka dengan skor 2-1-13, 2-1-16. Tunggal putri UAD, Eksa Malvin menggenapkan angka menjadi 2-0 setelah unggul 2-1-5, 2-1-8 atas tunggal UII. Sementara itu, game ketiga direbut UAD setelah menang WO atas ganda UII. Di lapangan berbeda, UNY masih terlalu tangguh bagi UGM. UNY berhasil menyelesaikan laga dengan kemenangan 3-0 dari UGM. Kemenangan UNY dibuka dari nomor triple yang mampu meredam perlawanan triple UGM. UNY kembali melanjutkan hasil positif di game kedua. Pemain tunggal mereka berhasil unggul 2-1-7, 2-1-14 dari pemain UGM. Kemenangan UNY dilengkapi dengan keunggulan ganda mereka di game ketiga dengan skor 2-1-5, 2-1-8. Hasil tersebut menahbiskan UNY sebagai tim terbaik 5 badminton Kaskus Central Java & Special Region of Yogyakarta Conference Sub-Conference Yogyakarta 2018, setelah tidak pernah terkalahkan pada 4 laga yang dijalani. Sedangkan UAD berhasil merebut peringkat kedua dan diikuti oleh UII di peringkat ketiga. Sebagai juara 5 badminton Kaskus Central Java & Special Region of Yogyakarta Conference Sub-Conference Yogyakarta 2018, UNY juga berhak kolos kelima badminton nationals 2018 yang akan digelar di Surakarta. Terbang sekarang gampang, bisa dicicil 0%, jadi ingin terbang lagi dan lagi. Terbang sekarang, beli-beli sekarang. Alhamdulillah, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas dukungan pemirsa dan semua jajaran TVRI. Sepanjang tahun 2018, TVRI sudah mencatat beberapa kemajuan dan prestasi. Tahun 2019, Indonesia akan menghadapi pemilu serentak. Semoga pemilu berlangsung damai dan demokratis. Jadikan TVRI sebagai TV publik, referensi pemilu yang netral, independen, dan impartial. TVRI di tahun 2019 akan menyajikan tayangan yang edukatif, informatif, dan hiburan yang positif, sehingga menjadi TV yang ramah untuk anak dan keluarga. Mari sambut tahun 2019 dengan semangat baru dan optimisme. Lakukanlah doa dan usaha yang terbaik. Semoga jayanlah bangsa ku dengan menjadikan TVRI yang hebat, menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Selamat tahun baru 2019. Masih di zona 5 awal masa depan. Tunggal Putri dan 16 pasang ganda campuran. Langsung saja kita akan lihat ya, bagaimana rangkuman pertandingannya sesaat lagi. Namun, informasi ini juga sekaligus penutup di zona 5 episode kali ini. Saksikan terus, zona Liga Mahasiswa setiap Rabu dan Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Liga Mahasiswa awal masa depan. Hari ke-6, lima badminton kaskus Central Java and Special Region of Yogyakarta memasuki kategori perseorangan pada Senin 16 April 2018 di Geraha Institut Pertanian Sipper Yogyakarta. Di tahap semifinal, pertandingan dimulai oleh pertemuan Aprodita Januari melawan Fadila Belliana dari UGM. Pertandingan dimenangkan oleh Aprodita Januari yang lolos ke tahap final. Pertandingan semifinal berikutnya mempertemukan pertandingan antara Pemika Syahdinarta melawan Sarah Fatmawati UNY. Pertandingan dimenangkan oleh Sarah Fatmawati yang akan bertemu dengan Aprodita Januari dari UGM di tahap pertandingan final. Kategori perseorangan ini, semifinal lima badminton kaskus Central Java and Special Region of Yogyakarta menjadi hari terakhir conference yang berlangsung pada hari Selasa 17 April 2018. Pertandingan dibuka oleh semifinal Tunggal Putra, Andri Wijaya dari UNY, melawan Adianto Daniel dari FTIE YKPN. Pertandingan ini mengantarkan Andri Wijaya kembali sebagai pemenang dan masuk ke babak final. Pertandingan semifinal berikutnya pada Tunggal Putra, Ihsan Mauludi dari UII, melawan Wahyunur dari Sarjana Wiyata, Taman Siswa. Pertandingan dimenangkan oleh Wahyunur dan bertemu dengan Andri Wijaya. Semifinal berikutnya merupakan bertemunya sesama alma mater pertandingan ganda campuran antara pasangan atlet Galang Deki dan Frida Astaputri, melawan Fikri Ibnu dan Sania. Pertandingan antar sesama alma mater ini dimenangkan oleh pasangan Galang Deki dan Frida Astaputri yang lolos ke tahap final. Pertandingan semifinal ganda campuran, pasangan atlet Joko Rianto dan Fethi Nirmalasari dari UAD, melawan pasangan atlet Radin Wisnu dan Monika Intan dari UNY. Pertandingan semifinal ganda campuran ini dimenangkan oleh pasangan Joko Rianto dan Fethi Nirmalasari dari UAD, yang akan bertemu dengan pasangan atlet dari UNY, Galang Deki dan Frida Astaputri di final ganda campuran. Pertandingan final tunggal putri dalam memperbukan peringkat 3, Fadila Berliana dari Universitas Gajumada, melawan Fadika Syahrinata dari UNY. Pertandingan memperbukan peringkat 3 dimenangkan oleh Fadila Berliana dengan skor 2-0. Pertandingan final tunggal putri dalam memperbukan juara 1, Aprodita Januari dari UGM melawan Sarafad Mawati dari UNY. Hasil akhir pertandingan tunggal putri dimenangkan oleh Aprodita Januari dari UGM dengan skor 2-0, yang keluar sebagai juara pada kategori tunggal putri. Pertandingan memperbukan peringkat 3 pada tunggal putra, atlet dari FTIE GKPN Adianto Daniel melawan atlet dari UII Ihsan Mauludi. Pertandingan ini dibenangkan oleh Adianto Daniel dari STIE YKPN yang berhasil merebut posisi juara ketiga atas Ihsan Mauludi. Pertemuan pertandingan final antara atlet dari UNY, Andri Wijaya dan Wahyu Nur dari Saljana Wiyata Taman Siswa dalam memperbukan juara 1. Babak final tunggal putra dimenangkan oleh UNY, Andri Wijaya yang keluar sebagai pemenang kategori perseorangan tunggal putra di lima badminton, kaskus Central Java & Special Region of Yogyakarta. Perebutan peringkat ketiga di ganda campuran bertemunya sesama almamater dari UNY. Pasangan atlet Fikri Ibnu dan Sania Agusta melawan pasangan atlet Raden Wisnu dan Monica Intan. Peringkat ketiga berhasil direbut oleh pasangan atlet Raden Wisnu dan Monica Intan. Pertandingan final ganda campuran lima badminton kaskus Central Java & Special Region of Yogyakarta berlangsung dalam memperbutkan juara. Pasangan atlet Galang Deki dan Frida Astaputri dari UNY melawan pasangan atlet Joko Rianto dan Fethi Nirmalasari dari UAD. Pertandingan final ganda campuran dimenangkan oleh pasangan atlet dari UNY, Galang Deki dan Frida Astaputri yang keluar sebagai juara di ganda campuran lima badminton kaskus Central Java & Special Region of Yogyakarta. Perjuangan student atlet untuk memperoleh prestasi tertinggi patut diapresiasi. Tidak hanya menjadi kebanggaan diri sendiri, tetapi juga menjadi kebanggaan universitas mereka. Terima kasih telah menonton! Sobat 5, saksikan terus informasi terbaru mengenai upaya peningkatan kehidupan kampus di Indonesia yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa setiap hari Minggu dan Rabu pukul 14.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat, Liga Mahasiswa awal masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!